oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abis gw bikin video pertama tadi ternyata barang berikutnya udah datang yaitu celana celana buat touring mana ya bentar barang ini dia jadi gw itu beli 4 barang yaitu yang pertama sarung tangan yang udah datang tadi udah bikin videonya yang kedua itu baru banget datang celana celana touring dari fastline yang ketiga itu gw beli sepatu RVR buat touring juga yang keempat itu gw beli jaket alpin star oke sekarang yang baru datang baru dua yaitu yang tadi sarung tangan yang selanjutnya ini celana jeans buat touring dari fastline langsung aja ke barangnya oke jadi ini dia barangnya ini tuh celana touring low budget karena harganya murah banget cuma 200 ribuan dan kalian udah bisa dapat celana touring yang ada ada protektornya gak 200 ribu sih 170 sampai 180 ribu dan sini dan ini udah dapet protektornya yang kayak cana jeans komine gitu yang 600 ribuan tadi gw pengen beli komine kan cuma dipikir-pikir makas budget aja biar bisa beli yang lain karena ternyata gw juga harus beli bodi eee aerox bukan bodinya sih sparkboardnya ternyata patah juga nah ini dia di bungkusnya gak ada patah cuma tadi makanya nih beri banget sampai tuh gw belinya disini nih sama kayak sama kayak itunya sarung tangannya gw beli di jaket brutal IG nya kalian bisa cek aja atau bisa langsung WA dia tuh banyak jual aparel-aparel buat touring kayak gitu ini dia barangnya ini wits mantap ini kalo di jeans raw denim itu ini sekitaran mungkin 12 11 sampai 12 os ketebalannya nah ini detail-detailnya dibungkusnya gak ada apa-apa jadi yaudah kita ini ini sablonan tulisannya merknya yaitu faceline motorcycle equipment for race and touring tuh ukuran 32 oke dan dapet tag nya juga disini faceline bentar coba kita baca ya faceline is outwear product inspired by racing suite which is suitable for bikers and fun racers who demand to performance safety and comfort yops ini dia tag nya oke sebelum kecelananya detail-detailnya kita bakal kesini dulu jadi protector nya itu dapet dua yang pertama yang di dengkul ini yang di dengkul tuh bahannya busa atau dakron ya busa dakron gitu busa yang rada keras ini cuma dia lentur jadi ketika dipakai dipakai di pasturing gak yang bikin kaku gitu aman dapet dua kanan kiri yang selanjutnya itu busa juga ini dakron juga kayaknya namanya dakron ya busa dakron atau apa gak tau gue lupa ini buat di bagian pinggul jadi kalau crash pinggul nya aman gitu lebih safety aja oke itu dan ini dia langsung aja ke celananya ini celananya ada saku yang ada seletingnya dua biji disini buat menaruh recehan kali ini dua biji disini detailnya ini ada kantong ada kantong terus disini modelnya ini ada jahitan jahitan gitu terus ini ada seletingnya pake seleting jadi bukan gak full kancing merek seletingnya gak ada dia gak tau pake seleting merek apa terus ini pake dua kancing biar lebih kencang aja mungkin dia satu yang dalam sini satu selanjut selanjutnya di bagian pahannya ini ada kayak jahitan jahitan yang bikin dia stretch jadi ini lentur bahannya bukan yang kaku banget enggak ini lumayan lentur dan disini ada jahitan gini biar lebih fleksibel nanti kalau lagi berkendara kayak gitu nah ini buat naruh nah ini buat naruh dekernya atau protektornya oke ini buat naruhnya gitu kita dari luarnya itu aja ya terus ini ada jahitan lagi sebenernya jahitan ini tuh kayak buat bisa dibilang biar kayak makin fleksibel aja ya ukurannya normal ukuran normal Indonesia sih tuh ini dalamnya lumayan rapih ini gak yang berantakan banget ini dalamnya oke ini gue bakal buruk ke dalamnya dulu bentar nih oh belum ya belakangnya dulu up di belakangnya ada kantong dua biji yang pake kancing jadi lebih safety lebih aman lumayan dalam juga tuh dalam banget tuh ini HP HP Xiaomi Note 4 gua kita coba masukin tuh bisa tenggelam dengan baik normal tuh jadi gede banget tuh terus itu lagi di belakang sini juga ada jahit-jahitannya yang biar bikin fleksibel nantinya pas berkendara jadi rada melar gitu tuh nih tuh lebih stretch aja and then apalagi ya ini bagian dalamnya di sini ada tempat buat naruh protektornya nih jadi nanti protektornya masukin kesini nih protektornya masukin kesini gua pasang dua aja ya biar nanti bisa kalian lihat oke jadi ini gua pasang protektornya nih yang tipis itu disini bagiannya dalam nih ini tapi pake velcro nah kalo bisa velcro nya ini kalian kalian jahit lagi sih biar lebih aman aja ya ini kayak dijahitnya cuma segaris doang gitu takutnya copot nah jadi nanti dia bakal ngelindungin bagian bahu sini bahu dan belakang yang fatal sering banget kan tuh ee kalo jatuh di bagian kok bahu sih bagian pinggul ini bagian pinggul jadi sering banget kalo jatuh tuh bagian pinggulnya tuh kayak memar gitu nah ini bisa meminimalisirnya bukan nggak jadi luka cuma meminimalisir lukanya pertama di sini di bagian dengkulnya nih ada kantong gitu dia buat naro dekernya yang dari busa gini tuh jit cuma tinggal kalian masukin udah selesai tutup ini fleksibel banget sih tuh tuh gak masalah sama di sini juga ini gak ngeganggu malah jadi enak tinggal kalian masukin aja nih tuh nih si ininya nih harus kalian jahit lagi tuh karena cuma kayak satu jahitan gitu takutnya lepas aja ribet lagi nantinya nih dalamnya udah itu aja kan nanti bakal gue bikin reviewnya tentang gimana setelah pemakaian turing benerannya ke Subang pulang pergi nyaman apa enggaknya recommended apa enggaknya buat kalian cuma dengan harga kayak 180 ribu kalian bisa dapetin jeans yang ada protectornya itu udah recommend karena paling murah komine itu 600 ribu terus sisanya tuh 500 ke atas lah nah ini cuma 180 ribu udah dapet protector sama kayak komine lagi cuma beda di bahan di dengkulnya doang protector dengkulnya doang komine itu kalau gak salah fiber dia nah kalau ini tuh busa darkron tebal juga sih tapi tetap aman karena komine juga yang di pinggulnya tuh pakai busa juga gitu oke ini barangnya segitu aja udah 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 oke segitu aja video jenisnya gue lagi kuliah dulu mau kuliah dulu udah mulai dosennya jadi kurang ma ee kalau kalian minat nanti gue bakal taruh link pembeliannya di description box tinggal kalian klik aja dijamin cepet banget jika face respon orangnya tuh kalian chat aja atau kalian pesen aja langsung gue mesen ini tuh cuma 2 sejam kemudian mesen jam mesen jam berapa ya mesen jam 3 sore jam 6 atau jam 7 nya udah langsung dikirim sama dia hari itu juga padahal itu hari sabtu yang musuhnya pengiriman tuh buka cuma sampai setengah hari tapi disitu dia kirim langsung dan sekarang hari Senin langsung nyampe kalau sarung tangan itu nyampe ee nyampe kemarin hari minggu jadi dari Jawa Tengah cuma 1 hari waktunya kayak gitu oke kurang lebihnya mohon maaf jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video gue dan channel gue ee buat yang mau nanya silahkan twist di kolom komentar gue suka kenil novelnya sekalanya dan sinema metropolitana alam cabut bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati